Hai guys, balik lagi nih sama aku. Kali ini aku mau jalan-jalan nih dekat rumah. Kebetulan di sebelah rumah ada kebun tebu milik tetangga. Ini dia tebunya. Biasanya kalau sudah waktunya panen, tebu ini dijual ke abang-abang yang jualan es tebu. Kalian mau tau nggak manfaat air tebu untuk kesehatan? Nah, yang pertama, air tebu bermanfaat untuk meningkatkan fungsi hati, bantu tubuh melawan kanker, penambah energi, meredakan sakit pada saat PMS, dan lain-lain. Wah, banyak juga ya manfaat tebu ini. Lihat deh, ini tebunya. Ini kelihatan masih muda ya. Kayaknya belum bisa dipanen nih tebunya. Aku juga termasuk orang yang suka banget minum air tebu. Karena rasanya itu manis, seger. Pokoknya pas banget deh. Apalagi kalau kita udah capek, panas di siang hari, lalu kita minum es tebu, rasanya tuh seger banget. Ayo, disini siapa nih yang suka tebu? Apalagi dulu waktu masih kecil. Makan tebu sama temen-temen di pinggir jalan. Nah, disini aku lagi di rumah. Disini ada pohon sawo mentega. Atau biasanya disebut, disini disebutnya sawo manila. Tapi aku searching di Google, katanya namanya buah alkes. Nah, ini dia. Ini masih mentah ya. Tapi di atas itu, di atas pohon ini, dia matang-matang loh. Cuma, karena banyak semut, jadi kita susah banget mau ambil buahnya. Syukurnya, kemarin dibikinin alat buat ambil buah ini sama bapak. Nah, ini dia sawonya. Nah, disini lihat ada bebek-bebek. Karena tempat sawo ini tempat pertengakan bebek-bebek juga. Jadi, sekalian deh kita sapa bebek-bebeknya. Tapi aku heran banget disini. Lihat, kok bebek-bebek itu pada matung sih? Apalagi yang putih ini. Lihat, putih yang tiga ini. Kok matung banget? Nah, disini juga lihat. Bebek-bebek yang ini juga matung-matung banget. Lihat. Kok pada diem semua ya? Yaudah, sekian dulu deh untuk hari ini. Terima kasih semua. Semoga sehat selalu. Sukses selalu. Dadah. Udah selesai bebeknya, masih matung aja ya. Udah selesai bebeknya, masih diam-diam aja nih. Aduh. Yaudah deh. Abaikan saja ya, guys. Dadah.